Terkait dengan Ibu yang tadi sebutkan, di mana Republik ini sedang digoyang, rame, masalah terkait dengan judi online. Saya mencoba untuk mendalami terkait dengan perkara ini, bahkan saya masuk cukup dalam terkait dengan perkara ini, dan saya menemukan fakta-fakta yang cukup mencengangkan. Di mana sampai di berita dimunculkan 16 orang tertangkap, sebagian di antaranya Oknum, Kemenkom Digi, dan sebagian Sipil. Tapi di pihak yang lain, saya merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang, Bu Menteri. Coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap, mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini. Karena ternyata di dalam ini, susah untuk saya bilang Kemenkom Info ya, karena pada waktu itu Kemenkom Info. Susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkom Info melakukan pembiaran, karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkom Info menjadi pelaku. Maka dari itu, hari ini tadi disebutkan Dirjen Aptika sudah hadir, maka pertanyaan ini akan saya lontarkan kepada Dirjen Aptika, bukan kepada Bu Menteri, karena Bu Menteri barusan menjabat. Tolong saya dijelaskan kepada kami, Pak Dirjen, dijelaskan secara detail kepada kami, proses pemblokiran yang ada di Kemenkom Info, mulai dari kriterianya, sampai di blokirnya situs tersebut. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Saya mendapatkan informasi dari zamannya Pak Menterinya Joni Plate dan Pak Menterinya Budi Ari, ini sistem pemblokirannya berbeda. Dan saya katakan hampir pasti ini berbeda, karena ada orang sipil yang ditangkap. Jadi tolong dijelaskan mekanisme yang terjadi ya Pak, bukan normatifnya. Karena kalau dalam aparat penegak hukum, itu melakukan pemblokiran terhadap sesuatu, itu melalui mekanisme gelar perkara di tahap penyidikan, yang dimana setelah itu barusan di blok, karena ada hak seseorang yang dicabut di situ. Nah saya ingin tahu di Kemenkom Info ini bagaimana, apakah ada sistem verifikasinya atau tidak? Nah apabila diverifikasi, pertanyaan saya, siapa yang mengumpulkan situs-situs itu Pak? Lalu diverifikasi, pertanyaan saya yang kedua, siapa yang memverifikasi itu? Dan yang ketiga, siapa yang memblokir? Maksud saya, bagian apa yang memblokir? Nah, saya ingin tahu juga terkait dengan pengawasan di Kemenkom Info maupun Kemenkom Digi. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini, apabila ada terjadi kesalahan? Saya tadi pagi, saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bert. Mungkin teman-teman Kemenkom Info sudah tahu siapa Mr. Bert. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bert dipanggil Kemenkom Info tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bert disitu menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkom Info pada waktu itu, itu bukan situs judi online, tapi situs wordpress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kemenkom Info, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu, dia juga menemukan problem serius di Kemenkom Info pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kemenkom Info dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kemenkom Info untuk melakukan apapun itu. Termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Sampai hari ini, belum diperbaiki. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius, karena ini Kemenkom Info. Jadi, berharap sekali bahwa ke depan Kemenkom Info bisa memperbaiki diri. Nah, mungkin segitu dari saya, ya Pak ya. Saya ingin tolong nanti Pak Dirjen Amtika jelaskan ke kami secara detail, karena ada perbedaan mekanisme ini, saya ingin tahu mekanismenya seperti apa. Terima kasih. Oleh karenanya tugas berat memang, makanya Ibu ditaruh di situ oleh Pak Presiden kita yang baru ini. Kami percaya penuh itu, Bu. Bu, ini judul judi online ini baru awal. Baru awal. Masih banyak sekali rentetan-rentetan yang nanti pasti akan meledak, Bu. Contoh nih, pinjol. Kalaupun nggak meledak, Ibu ya nggak harus meledakan. Dan saya percaya Ibu bisa ini. Seluruh masyarakat Indonesia ini sekarang lagi mendukung dan semua mata melihat kepada Ibu. Sebagai figur yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengawali bersih-bersih sekarang ini. Yang kedua tentang tadi pengamanan data pribadi. Ini membagongkan sekali dan mengkhawatirkan sekali, Bu. Republik Indonesia loh ini. Tapi faktanya demikian. Faktanya demikian. Yang selanjutnya tentang keamanan data nasional. Ibu Menteri, beberapa tahun terakhir, bukan data pribadi, tapi kantor-kantor pusat arsip yang itu luar biasa pentingnya arsip itu bagi negara. Dan terbakar loh, Bu. Contoh nih, kantor Kemenkumham, kantor Kejaksaan, gedung arsip, dan kantor pelayanan perbendaaran negara. Saya takutnya, Bu, setelah ini meledak nanti banyak lagi kantor-kantor yang akan terbakar. Tolong antisipasi itu. Karena ini Ibu mementum untuk pemerintahan baru ini yang saya berharap lebih baik dari kemarin. Terima kasih, Bu. Pak Fredrik nanti, siap-siap. Terima kasih, Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ibu Menteri Komdigi, beserta Bapak-Bapak Wamen dan juga jajaran. Kami dari fraksipan hanya ingin melanjutkan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Ada dua pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Ibu Menteri. Yang pertama ini pertanyaan yang bisa dibilang umum, tapi ini penting juga untuk kami semua pahami, yaitu terkait dengan perubahan diksi Menkom Info menjadi Menkom Digi. Di preskon perdana Ibu Menteri setelah resmi dilantik, Ibu mengatakan bahwa diksi digital ini adalah untuk menjawab tantangan zaman. Dan juga tadi sudah dipaparkan akan ada berbagai macam rancangan program baru karena pergantian kata digital ini yang intinya adalah terkait dengan peningkatan akses dan juga konektivitas. Lebih lanjut dengan berubahnya nama kementerian, apakah ada direktorat yang akan diubah? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci kepada kami sehingga kami bisa paham ke depannya akan seperti apa? Karena tadi di presentasi hanya dijelaskan bahwa ada konsolidasi organisasi. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail akan seperti apa? Kemudian terkait pertanyaan berikutnya, ini tentang berita yang sedang naik yaitu terkait dengan judi online yang tentu ini sangat meresahkan dan juga mengagetkan di awal pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Tertangkap bukan hanya 1-2 orang, melainkan belasan oknum pegawai komdigi. Tentunya kami dari fraksipan sangat mendukung agar kasus ini diusut tuntas. Jangan sampai ini hanya tip of the iceberg, hanya di atasnya saja yang kecil yang ditangkap, kemudian di bawahnya bebas. Ini harus diusut hingga akar siapa yang terlibat, pegawainya siapa saja yang bermain, sudah berapa lama mereka bermain, modusnya seperti apa, dan sejauh mana Bu Menteri sudah aware terkait penyelidikan yang sedang sekarang berlangsung. Karena yang kami pahami sudah diberitakan ada sekitar oknumnya itu, modusnya ada sekitar 5.000 situs yang ditemukan oleh mereka, dari 5.000 itu 4.000 di blokir dan kemudian 1.000 situs, sekitar 1.000-an dipelihara dan bayarannya itu 8,5 juta per situs. Kalau kita hitung kasar, 8,5 juta dikali 1.000 situs ini tentu terkumpul uang yang cukup lumayan dan ini uangnya diarahkan kemana, dibuat apa, dan bagaimana perputarannya. Yang kami dengar juga, apa Bu Menteri sudah monitor, dari beberapa oknum yang ditangkap ini salah satunya mempunyai jabatan yang bisa dibilang lumayan strategis di komdigi dan dari oknum ini perputarannya sudah naik diberita juga, diberikan kepada salah satu ex-komisaris di BUMN. Dari situ kemudian ada perputaran yang lebih lanjut lagi ke petinggi yang lebih berkuasa. Nah bagaimana tanggapan Bu Menteri terkait ini, mohon maaf kami bertanya cukup detail karena ini sangat penting untuk masyarakat tahu. Jangan sampai ke depannya ada oknum yang mencelakai maruah kementerian komdigi dan tentunya juga Bu Menteri yang sudah dikenal mempunyai prinsip dan integritas. Jadi kami mendukung agar di komdigi ini betul-betul dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian juga kemarin saya baca di berita Pak Wamen Nezar mengatakan bahwa sebetulnya oknum-oknum yang tertangkap ini sudah masuk pengamatan internal. Ini maksudnya bagaimana Pak Wamen mungkin bisa dijelaskan, berarti sedari awal sudah aware bahwa ada beberapa staff yang terlibat judul, tapi kemudian kenapa hanya diamati, kenapa tidak langsung ditindak tegas saja oleh Kemkom Digi. Karena kemarin juga di acara GSN, Presiden mengatakan bahwa ingin memimpin republik yang bersih yang tidak mau silahkan minggir. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi Bu Menteri yang mendukung investigasi yang terbuka dan juga transparan, bahkan mempersilahkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan, pengembangan selama mungkin, sedetail mungkin, dan kalau perlu diperiksa sesering mungkin kantor kementeriannya. Ini kami sangat mengapresiasi, karena saya pribadi tahu betul di bawah kepemimpinan Ibu Mutia Hafid, Komisi 1 periode lalu sangat baik, sangat cemerlang, sehingga kami percaya Kom Digi di bawah kepemimpinan Ibu pasti akan jauh lebih baik lagi, akan ada banyak gebrakan positif dan juga prestasi yang ditorehkan oleh Ibu di Kemkom Digi. Sekian dari kami, Wassalamualaikum Wr. Wb.